Engine Lexiel X155 Ini update engine terbaru menggunakan hydraulic tensioner Hydraulic tensioner ini membuat gesekan atau vibrasi di cam chainnya bisa berkurang ya Sehingga suara lebih halus dan rendah gesekan Sehingga lebih memaksimalkan torsi mesin Jadi teman-teman pastinya untuk crankcase nya berbeda Karena ini ada penambahan jalur oli yang menuju ke hydraulic tensioner Ini mesin baru kapasitas 155 cc dari Yamaha Mesin yang powerful, handal, bertenaga dan juga irit tentunya Karena menggunakan teknologi blue core Nah disini yang bikin menarik dan juga berbeda teman-teman Ini ada kabel busi kemudian ada cap busi Nah coba kita lihat Bentuknya ini berbeda dengan model yang sebelumnya ya Disini ada tulisan Uno Minda di cap businya Ini kita pegang, coba ditekan seperti ini Ini lebih fleksibel ya Jadi jika ditekan itu lebih kenyal dan lentur Mungkin kalau teman-teman pernah lihat yang cap busi racing ya Itu juga bahannya karet Kemudian juga warnanya macam-macam ada kuning, biru, merah dan lain sebagainya Kalau ini bawaan pabrikan, cap businya warna hitam Salah satu keunggulannya ini lebih rapat ya Atau lebih mencengkram nanti ke kepala businya ini Sehingga air juga tidak mudah masuk ya, aman Jadi hanya beda bahan teman-teman Untuk fungsinya masih sama Kemudian juga disini lebih lentur Untuk spek tahanannya juga masih standar ya Sesuai pabrikan Selain itu juga lebih memudahkan juga Ketika kita melepas dan memasang Seperti itu Karena kapasitas mesinnya naik Upgrade menjadi 155 cc Disini untuk Lexi LX155 Itu kompresi rasionya juga naik Menjadi 11,6 Lebih besar dibanding Lexi 125 yang hanya 11,2 Jadi untuk platforma Lexi LX155 Ini itu terbesar di kelasnya ya Di kapasitas mesin 155 Untuk tenaganya di 11,3 kW Pada 8.000 RPM Kemudian untuk torsinya di 14,2 Nm Di 6.500 RPM Itu lebih besar 0,3 Nm ya Dibanding dengan Aerox maupun N-Max Karena ini pengembangan mesin terbaru dari N-Max dan Aerox Ini 155 terbaru, versi terbaru teman-teman Kemudian untuk spek dari crank shaft ini berbeda dengan yang Aerox Untuk yang Lexi LX itu 277,8 mm Lebih pendek 6 mm Dibanding yang Aerox 155 Jadi untuk desain crank shaft dimensinya berbeda teman-teman Dan bobot rotor itu juga lebih ringan 120 gram Lebih ringan dibanding yang Aerox ataupun N-Max Ini konfigurasi mesin baru ya Tentunya untuk spek crank shaft rotor ya Kemudian juga tensioner menggunakan hidrolik tensioner Kemudian ada perbedaan juga di bagian camshaft ya Camshaftnya juga untuk pin doelnya itu sudah menyatu dengan camshaftnya Sehingga lebih stabil Kemudian juga lebih rendah gesekan Sehingga memaksimalkan torsi dan juga minim gesekan Kemudian untuk roller di Lexi LX ini Itu menggunakan yang 13 gram Sama dengan Aerox 155 Tapi untuk yang Lexi 125 dulu pakai yang 11 gram Jadi ini ada perbedaan di bagian roller Untuk Lexi LX menggunakan 13 gram Kemudian untuk Lexi LX ini Menggunakan baterai YTZ 6V ya Yang kapasitasnya 5,3 ampere Kemudian untuk businya menggunakan CPR8EA Oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan mampir di channel ini Saksikan kembali video-video selanjutnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Support terus channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe